Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya di channel kreatif kita ini Nah pada kesempatan di video kali ini kita bakalan membuat sebuah alat yang pastinya sangat-sangat bermanfaat sekali Bikin auto kalian yang buat auto disayang istri teman-teman Mantap sekali ya, ini alat sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita Langsung saja seperti apakah tutorial cara pembuatannya Langsung saja kita bisa lihat sama-sama di tutorial video yang satu ini Oke teman-teman langsung saja ya Jadi pertama-tama bahan yang kita butuhkan menggunakan botol yakul bekas seperti ini Nah ini adalah bahan utamanya ya Jadi kita menggunakan barang-barang bekas saja Bisa menjadi sebuah alat yang sangat canggih dan pastinya sangat-sangat mantap Langkah berikutnya kalian menyiapkan sebuah pelendungan ya Atau balon seperti ini ya Yang pastinya kalian bisa beli di toko-toko terdekat itu pastinya juga sangat banyak Pastikan yang bisa molar-molar seperti ini Harganya juga sangat murah Jika sudah langkah berikutnya Alatnya kalian menyiapkan sebuah jarum peniti seperti ini ya teman-teman ya Kalian bisa ambil di tempat-tempat make up-make up emak anda ya Atau ibu anda Itu pasti banyak sekali Langkah berikutnya kalian langsung saja ambil jarum penitinya tadi Untuk kita gunakan melubangi bagian dari bawah botol yakulnya seperti ini Nah jadi untuk cara pelubangannya ini guys Ada tekniknya ya teman-teman ya Jadi palm bolongannya itu harus rata sama ukuran Dan pastikan kita harus berjejer dan baris seperti ini teman-teman Kita cepatkan saja biar videonya singkat banget Setelah seperti ini guys hasilnya bakalan seperti ini Nah ini ada banyak sekali ya untuk lubang yang sudah kita buat Kalian bisa langsung ikuti saja seperti dalam video berikut ini teman-teman Sangat cepat sekali dan mantap banget Jika sudah hasilnya bakalan seperti ini teman-teman Nah langsung saja Langkah berikutnya disini kalian ambil untuk balonnya tadi ya Atau pelendungannya tadi teman-teman Langsung saja bagiannya balon kita potong menjadi dua bagian seperti ini Oke mantap teman-teman Setelah terpotong langsung saja kalian ambil bagian potongan yang atas seperti ini Lalu bagian yang bawah ini kita pelejekkan seperti ini guys Oke mantap jika sudah langsung saja kita masukkan bagian ujung dari botol yakulnya Seperti ini ya guys ya Mantap banget Setelah seperti ini hasilnya bakalan bentuknya itu seperti ini ya teman-teman Sekarang kita teknik perusahaan teman-teman Jadi supaya bagian dari pelembungannya itu tidak mudah cepat berodol dan udar teman-teman Disini kita menggunakan sebuah lakban isolasi seperti ini Untuk mengunci bagian dari balonnya Supaya tidak mudah lepas teman-teman Oke mantap banget teman-teman Jika sudah hasilnya seperti ini Sangat mantul mak seruntal-seruntul ya teman-teman ya Wow Nah jika sudah seperti ini langsung saja kita lihat tutorialnya Jika sudah langsung saja alat yang kita buat ini guys Sudah jadi guys Wah jadi ini benar-benar sangat mudah sekali Dan praktis ekonomis wall gliss ya untuk cara pembuatannya Alat ini sudah siap untuk kita aplikasikan Dengan alat ini kalian auto disayang istri teman-teman Langsung saja kita pasang Pertama disini kita pergi ke wastafel maupun tempat cuci piring di rumah kalian Langsung saja alat tadi kita pasang di kran airnya ya teman-teman ya Nah jadi untuk cara pemasangannya kalian membutuhkan sebuah dread seperti ini ya Atau penguat kran seperti ini Kalau tidak punya juga bisa menggunakan tali ataupun karet saja sudah cukup teman-teman Nah jika sudah bagian dreadnya tadi kita pasang langsung saja kita masukkan bagian pelindungannya seperti ini Setelah itu langsung saja kita kunci menggunakan dread yang sudah kita pasang tadi Perlu diketahui bahwasannya kalau kalian tidak punya alat untuk mengkuatkan seperti ini Kalian bisa langsung menalinya saja menggunakan tali karet maupun menggunakan tali-tali seadanya saja teman-teman Nah karena saya menggunakan dread seperti ini langsung saja kita sisetkan Oke sambil menyisetkan kalian harus meratakannya ya Supaya nanti tidak ada kebocoran di bagian dari balon dan juga krannya teman-teman Oke ini kira-kira sudah cukup rapat dan mantap banget ya teman-teman ya Setelah seperti ini langsung saja kita bisa mencobanya teman-teman Dan alat yang kita buat ini sudah terpasang dengan benar-benar sangat rapi dan mantap Langsung kita nyalakan Wow benar sekali guys Bermodelkan dari barang-barang bekas tadi kita bisa membuat alat yang sangat bermanfaat sekali Dan pastinya ini sangat-sangat canggih teman-teman Menjadi sebuah shower buat cuci piring maupun buat cuci-cuci tangan seperti ini Dan pastinya ini sangat mantap sekali bisa kita arahkan ke kanan ke kiri Karena ini bisa menggunakan sistem gundal-gandul ya teman-teman ya Bisa untuk kita bersih-bersihkan apa ya Jadi untuk kita arahkan itu bisa sesuai keinginan kita Nah seperti ini ya Misalkan kita untuk membersihkan sebuah wastafel seperti ini Kita sikat dulu seperti ini Supaya bagian dari kotoran-kotoran dan juga bolet-boletnya itu bisa copot teman-teman Setelah kita sikat seperti ini guys Langsung saja kita nyalakan kerannya Dan ini bisa kita arahkan teman-teman Jadi sangat mempermudah dalam proses pembersihan wastafel ini Apalagi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita pasang di bagian dari Misalkan untuk cuci piring seperti ini teman-teman Ini benar-benar sangat-sangat mantap sekali dan praktis banget ya Jadi kita bisa arahkan bagian dari ujungnya untuk membersihkan bagian piringnya Lalu kita gosok-gosok seperti ini Si piring pun auto lebih cepat dalam proses pembersihannya teman-teman Benar-benar sangat praktis ekonomis Well gelis banget Jika kalian buat alat ini dan kalian pasang di rumah kalian Auto disayang istri teman-teman Mantep banget bukan? Ini benar-benar sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita pasang di rumah kita guys Oke Seperti itulah untuk konten ide kreatifnya Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk mengeklik tombol like yang ada di bawah Dan menekan tombol subscribe-nya Serta tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate yang lainnya dari channel ini Oke guys semoga bermanfaat Saya tunggu di ide kreatif di konten selanjutnya Terima kasih telah menonton!